Rasanya santai tapi Enak betul, dapet Enaknya lagi makannya begini Pas banget juasa di Garut itu bikin Perut itu cepet banget lapernya Assalamualaikum Wr Wb Temen-temen balik lagi sama Tete disini Kali ini kota Garut lagi diguyur hujan Ya ampun, liat tuh Sampai banjir Tadi turun dari mobil Aduh basah-basahan Kalau hujan-hujan begini emang enaknya Makan yang anget-anget Yang enak-enak Tapi sebentar Bukan baso Bukan baso yang mau tetepe sempat Ini ada Jadi dia gerobakan gitu di pinggir jalan Tapi ala-ala masakan Chinese gitu Dan ini tuh rame Dan katanya masakan yang enak Kita buktikan langsung Namanya adurasakan Assalamualaikum Wr Wb Bapak Wilu jeng wengi Say alhamdulillah Bapak ada menu naon wae di dietnya Bapak Oh ada menu-menunya Ada nasi goreng biasa, nasi goreng spesial, nasi goreng kambing, nasi goreng maut, nasi mie goreng capcah, ipu yung hai, wetiaw goreng kuah Wow Biar endol kita pesen nasi goreng spesial ya Pak Sama ifumi Kita coba ya Kita tunggu pesenannya Yuk Di antos pesenanannya Bapak Hatur nuhun Nasi goreng spesial Di endogan ada spesial Tinggal ngantaskan ifumi-nya Ini buat ifumi kayaknya ya Oh ini ifumi-nya Hatur nuhun Pak Ada ifumi dan nasi goreng spesial Sebentar Sebelum kita ke nasi goreng Kayaknya ifumi ini harus diduluin ya Karena ini kan mie-nya kering Digoreng Dan dia tuh harus disiram kuah Ini capcah Uh Masya Allah Hanet keneh tuh Uh Hmm Wah pake daging Tuh Pake daging Pake Naun de yate Sayuran lengkap Ada ayam Ada sapi dagingnya Eh ati ya Ini ati ada atinya juga Bismillah Hmm Mendol Ambil nunggu bekah ya Ifumi-nya Karena konsepnya ifumi itu Mie kering di Guyur Ada yang seneng makan kering-kering Mie nate Ada yang seneng makan Udah agak bekah Kumahanya ite Mie teges digoreng Di bekah kendai kita Ipumi Jika lah kurang Rausan-rausan kering Atau Agak basah Hmm Anjol Sambet Ada bekahnya Kita Makan nasi gorengnya dulu Nasi goreng spesial Pake telur Isi ya nasi gorengnya Satu porsinya lumayan banyak Oh Banyak banget Tadi dicetakkan tuh padat Tuh Aduh Aduh kene Ini juga pake daging cincang Pake telur juga Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Hmm Andol Enak banget deh suaranya Agak-agak pedes juga Mungkin bisa request kali ya Kalo gak suka pedes Minta jangan pedes Hmm Enak Ini aku suka ya Nasi gorengnya Rada Lada Hmm Di nasinya juga telurnya Banyak Bumbunya pas Dagingnya juga banyak Hmm Hmm Segar Acaran Biar makin segar Hmm 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 Sederhana Tapi enak Aku tuh gak terlalu suka Nasi goreng yang Nahter terlalu banyak berempah Ini bumbunya berasa Tapi masih Enggak terlalu rempah banget Tidak Jadi Rasanya santai Tapi Hmm Enak Dapet Ini sambal buat ibunya ya Anaknya lagi Makannya begini Hmm Makin kandung Hmm 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 Telur dadarnya juga dia Gak cuma telur doang ya Kayak dipakein daun bawang Cabai Perut Perutku Hmm Hmm Lapan Pas banget Suasa di garut itu bikin perut itu cepet banget laparnya Perjalanan kemana Perjalanan kemana Pak Apa Ini 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 Perjalanan kemana Emang ngapa Emang ngapa Kan ngasih tadi main manual Pedurnya Perjalanan kemana Halo 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 Terima kasih Tidak 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 Hmm Nah Yang ini udah Jadi biasanya kan kalo Ibu mie itu kalo di Restor-restor itu Kayak di oven gitu kan si mie nya Kalau ini digoreng manual Coba ya Ini asok Kasih sambal ya Kekak goyur Ini tuh harus panas-panas Bener-bener langsung diguyur ya Tapi kalau Ngelapin anak ini Polosan yang dikasih sambal gini Enak juga nih capcainya Nah benernya Kalau kalian makan ifumi ini bisa makan Ketiga Polosan ifumi Polosan nasi tiga Ini jadiin capcai Tuang kesini sebagian Makan herring Karena disini udah ada sayur Udah ada daging Udah komplit banget Mari makan Kalau nasi mie-nya digoreng Tekstur mie-nya tuh Jadi lebih Bertekstur gitu ya Nggak bisa lodoh dia Meskipun Udah direndam Sama si kuah Capcainya Tapi nggak Nggak jadi lodoh Lodoh itu apa sih? Benyek gitu Nggak 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 bisa sampai benyek Entah karena Entah karena jenis mie-nya Atau karena faktor dari si mie-nya digoreng dulu Kayaknya faktor dari mie-nya digoreng dulu deh Nah si goreng tadi tuh Udah banyak banget Porsian ibu mie-nya juga ini banyak banget Aku rasanya bisa sharing loh Kayaknya ini aku bungkus aja Kenyang aku Tapi jangan khawatir Alamat seharga pasti aku tanyain Kayaknya ini bukannya sore ke malam gitu deh Jadi kalau buat kalian yang lapar malam-malam Mungkin bisa jadi alternatif makan di sini Aku tanya setelah ini ya Alhamdulillah sudah besoknya Oh Oh, iya Jadi kerjasama antara adek dan akan Jualan oh Kenapa jadi ide berjualan nih pak Ya dulu kan pernah di Jakarta Pernah di Jakarta Oh, di Jakarta jualan juga Kerja dulu Oh di Chinese food, oh pantesan, makanya sekarang Bapak jualan makanan-makanan Chinese food ya, mencoba buka sendiri, karena sudah mulai, oh tau nih celahnya gitu ya, oh oke, Pak ini buka dari jam berapa? Jam setengah lima sampai jam satu malam, jam setengah lima sore sampai jam satu malam, oke jadi berarti ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang tengah malam lapar nih, ada yang masih buka sampai jam setengah satuan malam, disini ada namanya Agurasa, Kangcep, jadi ini tuh berarti masakan-masakannya tuh lebih ke Chinese food ya Pak ya, oke jadi ada macam-macam harganya bisa, biasanya dimulai dari harga berapa, paling murah sampai paling mahal Pak? Nah sekarang yang biasa 16, spesial kambing 20, dari 16 ribu sampai 20 ribu aja, paling kuyung hai yang beda 25, oh kuyung hai 25, jadi kalian bisa nikmatin, harga sangat terjangkau sekali, soalnya menurut aku dengan porsian segitu tuh cukup banyak ya, tadi aku makan banyak banget, nah jadi langsung aja dateng kesini buat cobain makan disini, dari tadi banyak kan pemuda-pemuda ya Pak ya, iya iya, pemuda-pemudi pada yang makan disini, Pak, kalau alamat lengkapnya dimana nih Pak? Jalan Ciledug, depan Bang Mega Jalan Ciledug, depan Bang Mega Iya Tarut, Pak, disitu, silahkan langsung dateng ya Oke, Bapak, aku menunggu bisa Mongga, Mongga, Mongga Terima kasih juga teman-teman udah ngikutin konten, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe Assalamualaikum Terima kasih